Nah, oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai ini, Advanced Static Routing di mana Advanced Static Routing ini merupakan lanjutan dari Static Routing yang sudah ada di video sebelumnya Hanya saja di Advanced Static Routing ini kita memanfaatkan beberapa parameter tambahan sehingga si tabel routing tadi bisa dimodifikasi sedemikian rupa Nah, contoh kasusnya ini kita menggunakan topologi ring dengan 4 router dan 3 komputer ini di mana keempat router ini dihubungkan, saling berhubungan sehingga membentuk ya kalau dibilang ring nggak juga sih ya, ini kan kotak gitu ya, ring itu kan lengkaran maksudnya ring itu ada jalur yang tidak terputus gitu ya jadi ini kan ini bisa lewat sini, bisa lewat sini, yang ini bisa lewat sini, bisa lewat sini dan seterusnya sehingga mereka ini seolah-olah bikin sebuah, ya sebuah lingkaran lah ya jadi nggak terputus gitu ya, nah itu-itu topologi ring nah kemudian ini sudah saya konfigurasi semuanya sehingga semua node di sini bisa saling berhubungan dan bisa terkoneksi ke internet nah kemudian yang pertama, nah kita akan belajar ini nih, Equal Cost Multipart atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah load balance lah jadi defaultnya secara default gitu ya kalau misalkan nih, sebagai contoh CHR03 ketika CHR03 ini mengakses internet dia kan bisa lewat atas nih, bisa lewat CHR02 atau bisa lewat samping, bisa lewat CHR04 gitu ya, nah ini kalau di tabel routing dengan menggunakan static routing tentunya nah ini saya coba buka tabel routernya nah ini saya masukkan keduanya dan memang kalau di ring itu harusnya dimasukin keduanya gitu ya karena biar ada alternatif, dia harus lewat mana nah ini jadi ada dua default gatewaynya yaitu via ether1 sama via ether2 jadi bisa ke atas, bisa ke samping tadi gitu ya nah yang aktif itu hanya salah satu saja ya jadi ini kalau secara default dimasukkan seperti ini satu per satu ini yang aktif hanya akan salah satu saja yang dipilih yang mana? pertama ya, kalau routing itu yang jelas yang pertama adalah spesifikasi dari DST addressnya jadi semakin DST addressnya itu semakin meruncing gitu ya semakin detail, semakin ke subnet yang kecil gitu ya maka akan semakin dipilih kemudian baru distancenya distancenya semakin kecil, semakin diprioritaskan nah contoh nih, misalkan mau menghubungi 0.1 nah 0.1 itu kan yang mungkin ada 0.0.0 ini gitu ya, default gateway ini atau bisa juga yang ini gitu kan 0.30 gitu ya nah, yang diprioritaskan itu pasti akan yang bawah ya, yang bawah dulu kenapa? karena slashnya lebih gede artinya dia ke segmen yang lebih kecil jadi segmen semakin kecil itu semakin diprioritaskan baru kalau nggak ada dia akan naik-naik gitu slashnya semakin cari yang kecil, cari kecil sampai ketemu default gateway nah, oke gitu ya, kembali lagi nah, tapi kalau misalkan ada 2 value yang DST addressnya itu segmennya sama distancenya juga sama nah ini kayaknya si router OS milenya akan random gitu ya jadi yang diaktifkan yang mana itu kita nggak bisa menentukan kalau DST addressnya sama distancenya sama ya dengan catatan itu kalau ingin ya bisa ditentukan dengan distancenya dirubah misalkan maunya yang bawah oh ini distancenya dinaikin gitu nah itu bisa tapi kalau misalkan DST address sama distancenya sama itu bener-bener pasrah ke router OS dia yang akan nyari ini harus lewat ataskah atau lewat sampingkah gitu ya nah jadi defaultnya dia akan memilih salah satu misalkan nih kita kepingin loh saya kepingin menggunakan keduanya kok gitu ya jadi misalkan saya kepingin sekali-sekali dilewatin sini sekali-sekali lewatin sini gitu ya biar optimal nih jaringannya gitu ya nah itu bisa bisa istilahnya ECMP gitu equal cost multipart kalau untuk ini ya kalau untuk routing yang static routing nanti kalau untuk BGP ada lagi nanti ceritanya lain lagi load sharing nanti oke sekarang kembali lagi ke sini di static routing cek dulu record kan oke jadi kalau di static routing gitu ya caranya sebetulnya sangat simple gitu ya jadi kita cukup masukkan ini kan alternatifnya kalau nggak 0.5 di ether 1 ya 0.10 ether 2 gitu ya nah ini kita tambahkan aja di gatewaynya jadi kalau di formulir formulirnya rute gitu ya nah ini kan gatewaynya 1 WG nih kalau kita klik panah yang sebelah ini bawah nah ini kita bisa tambahkan seperti ini apply nah maka nanti disini akan di gatewaynya disini akan muncul ini 2 ini kita disable dulu deh nah ini akan muncul 2 jadi dia bisa lewat 0.5 kemudian dia juga bisa lewat 0.10 gitu jadi bisa lewat ether 1 bisa juga lewat ether 2 dan ini yang ngatur mikrotik ya kembali lagi mikrotik dan paket itu nggak bener-bener paketnya terus dipecah gitu nggak ya jadi misalkan disini ada 1 paket terus paketnya diiris dipisah jadi 2 satunya lewat atas satunya lewat bawah nggak, nggak seperti itu maksudnya ya mungkin paketnya mungkin sesekali dilewatkan sini sesekali dilewatkan sini itu yang ngatur mikrotik yang jelas kita terima bareh saja jadi intinya kalau gateway disini ada lebih dari 1 berarti dia menggunakan prinsip ECMP tadi equal cost multipart dan ini ada failover juga jadi ini sudah ada failovernya jadi misalkan ether 1 nya mati atau ether 2 nya mati dia akan lewat ke jalur satunya secara otomatis itu sudah ada nah oke jadi kalau yang tadi itu ECMP atau load balance gitu ya yang membagi lebih dari satu jalur sekaligus secara bergantian nah bisa juga kita menggunakan konsep yang namanya backup gateway atau failover jadi misalkan nih contoh kasus misalkan di PC02 ini gitu ya nah disini ada dua jalur kan misalkan ini ISP yang berbeda deh jadi ke CHR02 ini ISPA yang ke CHR4 ini ESPB nah ternyata anda berlangganannya di ISPA ini yang ke CHR02 itu lebih gede misalkan gitu ini 1 gigabit per second yang ini cuma 10 mega gitu artinya berarti anda akan lebih optimal kalau anda menggunakan jalur yang ini aja gitu karena kecepatannya kan lebih gede tuh yang ini cuma buat backup aja pak gak dipakai sehari-hari gitu ya nah itu bisa di mikrotik itu tetap bisa jadi kita menggunakan konsep yang namanya backup gateway atau mungkin menyebutnya juga failover jadi kita memanfaatkan opsi cek gateway yang ada di tabel routing jadi misalkan ini ya ini sudah saya kembalikan lagi ke semula gitu ya nah kalau anda lihat ketika menambahkan atau merubah value yang ada di router list disini kan ada nih nah ini ada 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 formulir cek gateway defaultnya kosong kayak ini nah ini bisa kalian pilih bisa anda pilih ini opsinya ada dua jadi ada ARP sama ping gitu ya jadi dia setiap 10 detik sekali dia akan ngecek nih dia akan ngecek menggunakan bisa menggunakan ping atau bisa menggunakan ini ARP address resolution protokol itu ya nah kemudian si jalur itu akan dinyatakan gagal kalau dalam dua kali percobaan itu gak bisa menghubungi si rutenya si gatewaynya nah itu maka rute tersebut akan dimatikan itu 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 caranya jadi memanfaatkan dengan cek gateway kemudian kita tinggal menambahin rute alternatifnya dengan distance yang lebih tinggi oke langsung aja deh dicoba deh misalkan nih misalkan sekarang contoh kasusnya ini contoh kasusnya ini misalkan sekarang chr03 akan menggunakan itu tadi jadi dia akan menggunakan chr02 sebagai rute utamanya untuk default gateway kemudian yang ini sebagai backup nah berarti saya yang ke ether1 oke ini ether1 05 itu saya pasang cek gateway disini oke kemudian yang di ether2 yang ke sampingnya tadi ke chr04 itu distance-nya saya tinggikan satu aja deh satu sama dua ini ya oke jadi sekarang yang dipilihkan yang atas nih sekarang saya coba deh ini threshold dari pc02 ke misalkan ke 888 misalkan oke ini ya dia lewat 0.5 nah kemudian suatu saat link ini mati misalkan di chr02 mati gangguan atau gimana chr02 ether2 ether2 di chr02 ether2 nya misalkan ini saya disable misalkan oke nah sekarang kan mati nih otomatis yang jalur ini akan mati maka seharusnya oke maka seharusnya sekarang kalau saya trace root ini chr4 ini chr2 oh chr3 yang putus chr3 nah nih disini kelihatan kan gitu ya bahwa default gateway nya gitu ya si apa namanya si 0.5 ini unreachable jadi sekarang dia akan memilih A nya flag A nya aktifnya itu akan turun ke 0.10 akhirnya sekarang si pc ini dia kalau mau menghubungi keluar itu dia lewat 0.10 0.10 kemudian 0.14 oke ini 0.12 0.10 reachable ether2 oke oke sepertinya saya ada salah config di chr4 oke sebentar saya lihat lagi rute 0.0 0.4 0.8 0.0 ini dari jebel 1 1 0 0.1 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 012 Oh ini disini Hai bentar di chr1 IP rute ke 00102 ini reachable nya ether2 Oke ini ini harusnya dikasih juga hai 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 ini chr1 nya 08 nya masih lewat ether2 jadinya putus Hai coba cek lagi 014 segi sudah bisa nah ini ya jadi sekarang dia sudah enggak lewat ini lagi jadi dia bukan lewat sini karena ini putus sekarang dia lewat sini lewat bawah itu tadi error kenapa karena yang disini yang disini untuk menghubungi si apa namanya si 20 itu masih lewat sini kan ini nanti putus jadi yang ini juga harus dibelokkan lewat sini juga gitu Nah itu 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 untuk failover ya jadi bedanya kalau yang load balance tadi itu digunakan bersamaan secara bergantian dan itu sudah ada failover nya juga Nah kalau yang ini benar-benar murni failover aja jadi kalau jalur utamanya mati baru digunakan sih jalur alternatifnya nah berikutnya adalah ini rute rules gitu ya itu membuat tabel routing lain gitu ya Nah jadi di rute di tabel routing ini saya kembalikan dulu aja deh kondisinya saya kembalikan ke semula atau biar juga sih nggak nggak masalah juga di biarkan aja kalau gitu nah di rute rule ini jadi di tabel routing itu kita bisa memberikan kondisi kayak eh apa ya ya mirip-mirip dengan inilah mirip-mirip dengan filter lah filternya di firewall jadi kalau gini dia kesana kalau gini kesini nah kita bisa melakukan itu di tabel routingnya router OS gitu ya jadi contoh kasus nih misalkan ini di PC 02 misalkan nah PC 02 ini kalau mau konek ke internet dia lewat jalur yang merah misalkan tapi kalau konek ke internet dengan tujuan 888 gitu ya maka dia akan pakai jalur biru misalkan seperti itu Nah itu bisa itu bisa juga di mic di router OS gitu ya caranya jadi eh kita bikin tabel routing baru nah defaultnya yang anda lihat disini ini tabel routing main jadi tabel routing utama yang akan secara default digunakan dan taunya dari mana dari ini disini ada kolom namanya routing mark nah kalau nggak ada isinya berarti ini main tabel tabel utama nah kita bisa bikin tabel baru dengan cara ya ini memberikan nama di routing marknya jadi kita bisa ngasih nama di routing marknya misalkan nih misalkan gitu ya untuk jalur atasnya ini sebagai main main jadi jalur atas ini mainnya yang utama kemudian kita bikin lagi jalur di bawahnya itu sebagai sekendarinya ini tadi masih mati saya hidupkan dulu di chr02 nah oke ini saya hidupkan dulu chr01 nya juga ini saya hidupkan kembalikan lagi yang tadi dimatikan oke terus di chr3 ini saya kembalikan lagi saya kembalikan satu yang ini cek2 nya saya matikan nah oke ini ini kembali ke semula ya kembali ke konfigurasi awal sekarang dia lewat 05 nih jadi ini kalau mau ke internet dia lewat 05 baik 88 ataupun 8 yang lain nah ini kan tetap dia lewat 05 lewat sisi yang atas nah sekarang gitu ya kalau mau ke internet internet bukan 88 itu lewat ini jadi defaultnya lewat atas tapi kalau ke 888 itu dia lewat sampingnya nah berarti kita bikin main tabel baru disini jadi yang lewat sampingnya ini nah ini tak kasih routing mark misalkan alternatif gitu ya gini deh nama tabelnya misalkan alternatif oke sekarang ini dia sudah pisah nih jadi ini sudah berpisah dari si routing routing tabel mainnya sekarang dia ada di routing tabel alternatif gitu nah terus gimana nih misalkan jalurnya misalkan misalkan apa namanya memisahkan si paket datanya jadi kalau 88 itu paketnya tabel yang alternatif gitu nah itu adanya di router rules jadi kalau kalian lihat di tabel router disini kan ada tab namanya rules nih nah kita tambahkan disini nah ini dia disini jadi ini kalau misalkan tadi mau apa ya tujuannya ya oh sorry sorry tujuannya kalau tujuannya 888 32 karena cuma satu bisa juga bentuknya subnet gitu ya boleh itu arahnya ke tabel alternatif gitu ya ini jadi arahnya ke tabel alternatif kemudian actionnya look up biarkan look up default aja ya nah ini maka kalau 884 masih lewat 05 tapi kalau 888 ya dia lewatnya 010 ini kelihatan kan gitu ya Nah itu itu disitu jadi ada filter untuk routing kemudian kalau kalian lihat di di apa namanya di formulir actionnya itu ada empat sebetulnya gitu jadi ada look up look up itu dia akan lihat di tabel tabel alternatif kalau di tabel alternatif nggak ada dia akan lihat di tabel main itu itu look up tapi kalau yang look up only in table berarti dia hanya akan lihat di alternatif kalau di alternatif nggak ada yowes berarti dia nggak akan apa namanya dia nggak akan connect ketujuannya gitu karena nggak ketemu lah dia nggak ketemu di rutanya walaupun di main ada itu bedanya ya kalau look up itu dia kalau gagal masih lihat di main tapi kalau only in table kalau gagal ya sudah selesai gitu nah terus selain itu ada lagi ada drop ada unreachable kalau ya ini mirip dengan firewall sih drop dan unreachable ini jadi paket yang masuk ke tabel alternatif ini langsung di drop gitu akhirnya dia nggak sampai gitu ya default ngedrop jadi ini ya alternatif cara untuk ngedrop lah selain lewat firewall bisa juga lewat sini nah itu itu penggunaan root list nah kalau jadi gini kalau anda lihat di kolom-kolom yang ada di formulirnya root list ini kan parameternya nggak begitu banyak nih adanya cuman SRC address DST address routing mark apa gitu ya kemudian interface nya mana udah itu aja isinya gitu ya parameternya nah misalkan anda butuh filter yang lebih banyak gitu misalkan oh saya kepinginnya gini pak kalau orang browsing gitu ya browsing dia lewat atas tapi kalau non browsing itu lewat bawah nah misalkan seperti itu itu kan nggak nggak bisa kalau kita pakai root list disini nggak ada parameter untuk itu nah itu tetap bisa dilakukan jadi tetap bisa dilakukan misalkan ini saya hapus dulu deh ini saya hapus nah caranya kita memanfaatkan fiturnya firewall mangle jadi firewall ya tetap di firewall tapi di tabulasi yang mangle nah ini mangle mangle ya apalah namanya itu ya mangle nah kita bisa lewat sini misalkan contoh kasus yang tadi kalau mau browsing itu lewat atas berarti kan kalau dia menghubungi port 80 atau 443 itu lewat atas tapi kalau dia yang lain selain browsing itu dia lewat bawah misalnya kayak gitu nah itu bisa-bisa caranya nah ini saya kasih mangle baru kan defaultnya berarti ini defaultnya harusnya lewat bawah ya defaultnya harusnya lewat bawah oke kan kalau browsing lewat atas tapi kalau selain browsing lewat bawah gitu kan berarti di tabel routernya itu defaultnya harusnya ke 010 defaultnya 010 jadi kalau browsing top itu pakai alternatif ini kemudian yang disini di firewall mangle itu saya tambahkan baru nah ini pakai yang pre-routing jadi opsinya ada dua kemungkinan bisa pre-routing bisa output pre-routing ini untuk trafik yang cuma numpang lewat jadi maksudnya dari PC ini dia mau ke internet dia PC ini mau kemana gitu nah itu pre-routing jadi kita pakai yang pre-routing tapi kalau trafik dari router itu sendiri ya trafik dari router itu sendiri itu kita pakai output ya ini mirip-mirip dengan yang di bahas outputnya ini mirip dengan firewall yang itu kan ya jadi di firewall itu kalau output berarti trafik dari router itu sendiri keluar nah kalau yang lewat itu kita pakai pre-routing bukan pakai yang forward ya pakai yang pre-routing karena kalau forward nanti di eksekusinya setelah dia lewat tabel routing nah kalau pre-routing ini benar-benar sebelum lewat tabel routing oke kembali lagi jadi chainnya pilih yang pre-routing protokolnya TCP karena mau browsing berarti kan DST portnya pasti 80 atau 443 HTTP 80 HTTPS 443 itu kan nah ini actionnya itu pilih yang mark routing mark routing terus routing marknya itu ke alternatif ya gitu ya oke kemudian klik oke eh bentuknya seperti ini jadi sekarang kalau saya traceroute ke 888 itu dia lewatnya 010 nih lewat yang bawah ya lewat yang bawah tapi kalau saya ini ada cuurl ini saya tuh ada 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 url http gini misalkan dulu aja url http http tips Google.com Oh nggak kelihatan tapi ya ininya Hmm nah ya jelek testnya harusnya pakai cuurl cuman ini nggak nggak kelihatan ini nah jadi sekarang sekarang kalau browsing dia kalau browsing sangat bisa sih tersemas penasaran Hai nggak bisa diri Derek apa ya yang Http ini deh misalkan nah ini kelihatan enggak ya Oh enggak kelihatan ternyata rutenya Oke ya rutenya nggak kelihatan karena kalau mau lihat rute memang harus pakai dari serut sih tapi disini baiknya terikot gitu ya Jadi kalau c-url dia kena yang prerouting nih Nah ini kan berubah nih misalkan saya c-url lagi ini 1102 ya Hai nah ini kena kan kena filter disini 1300 sekian oke nah itu itu caranya jadi kalau parameter yang di rute rules ini dirasa kurang kita bisa pakai menggel gitu ya tapi kalau memang di rute rules ini cukup misalnya cuma mau filternya by SRC address atau DST address pakai yang rule aja itu lebih ya lebih kenceng lah dia daripada kalau pakai menggelnya kalau menggel ini kalau misalkan kita butuh parameter yang lebih banyak dari rute rules nah ya Oke berikutnya adalah adalah ini advance failover jadi ini merupakan failover tingkat lanjut kenapa karena gini-gini ada masalah jadi kalau yang sebelumnya failovernya kan kita pakai yang namanya c-gateway itu jadi opsi yang ada di tabel routing namanya c-gateway dia misalkan eh ini saya kasih contoh di chr04 misalkan nah ini kan kita pakai pakai ini nih pakai opsi ini c-gateway ini ya cuman yang jadi masalah di c-gateway ini adalah c-gateway ini cuman efektif kalau jalur yang putus itu adalah jalur yang terhubung secara langsung jadi misalkan misalkan contoh nih chr4 nah chr4 ini yang putus itu misalkan antara chr4 sama chr1 ini kan kabel langsung nah kalau kabel langsung gini c-gateway dia akan mendeteksi itu kemudian mengalihkan ke jalur alternatifnya seperti itu tapi masalahnya kadang yang putus itu bukan jalur secara langsung jadi misalkan misalkan anda pakai ISPA gitu ya modem anda ke ISPA itu masih nyambung tapi ISPA nya ke internet itu yang putus gitu ya nah akhirnya kan si c-gateway ini enggak bisa mendeteksi itu karena itu enggak enggak terkoneksi secara langsung alternatifnya kita pakai ini nih bisa pakai yang namanya recursive next hope jadi kita ngeceknya yang dicek itu tapi next hope bukan directed yang connect gitu ya nah caranya kita bisa pakai satu node terserah yang jelas yang enggak direct connected gitu ya misalkan kalau kalian punya server di internet gitu ya server di internet itu yang dijadikan tepat pengecekan jadi kalau anda enggak bisa connect ke server itu berarti anda anggap bahwa jaringannya sedang putus dan dialihkan ke jaringan alternatif gitu misalkan seperti itu ya nah tapi jangan pakai servernya orang ya pakai servernya sendiri kalau pakai servernya orang dikira spam gitu spaming karena itu kan ngeceknya setiap 10 detik sekali nah oke langsung saja misalkan studi kasus ini nih ya contohnya ini studi kasusnya di topologi ring ini jadi ini ini sudah saya konfigurasi sedemikian rupa jadi di topologi ring ini dia muternya searah jarum jam ya beloknya gini ke kanan ini jadi kalau ini mau konek ke internet dia lewat sini ya ini konek ke internet lewat sini ya ini untuk untuk mempermudah saja lah untuk mempermudah kemudian jalur backupnya itu yang berlawanan dengan arah jarum jam gini ya muternya gini jalur backupnya oke seperti itu ya gitu nah sekarang nah sekarang kita akan bikin nih bikin pengecekan jadi kalau cek gateway misalkan saya ambil kasus chr04 ini aja deh chr04 ini kan kalau mau cek gateway ya kalau cek gateway dia kan ya bisa dicek gateway cuma jalurnya ke chr01 sama chr03 juga misalkan ini mau hubungi apa namanya dia mau menghubung menghubungi ini gitu misalkan ini putus jadi harusnya muter ke sini padahal yang putus misalkan bukan ini yang putus ini otomatis kan dia harus muter ke sini ya oke paham ya caranya adalah jadi di chr04 saya di chr04 nih ya saya ke chr04 mana chr04 nah ini dia oke di chr04 ini default gatewaynya itu 014 di atasnya chr1 dari 014 nah alternatifnya itu 0.9 nah jadi alternatifnya ke sini kalau misalkan gagal jadi defaultnya ini kalau gagal dia ke sini oke seperti itu ya nah kemudian saya mau bikin nih di chr04 saya mau bikin ini ngeceknya nggak nggak directed tapi ngecek tempat lain misalkan chr04 dia ngecek ini ngecek jalur ini misalkan di ether1 jadi dia akan ngecek chr2 kalau dia koneksinya ke chr02 putus ya maka dia anggap bahwa jalur utamanya ini putus dan dia akan belok ya dia akan belok oke sekarang saya coba di chr04 caranya adalah ini bukan 014 jadi di default gatewaynya tadi yang dicek itu itu bukan 014 tapi diganti ke alamatnya di chr02 yaitu 0.2 ya kebetulan di kasus ini 0.2 nah yang perlu diganti lagi adalah ini nih target scoop oh sebentar sebentar ini ini saya reset dulu aja jadi kalau default kalau defaultnya ya ya segini aja deh eh sorry sorry saya remove deh saya remove nah oke jadi default gatewaynya kan gini nih ini harusnya kan 014 gini ya harusnya tapi karena saya mau cek gateway eh saya mau rekursi next hop rekursi next hop ke chr2 ini saya ganti alamatnya chr2 kemudian target scoopnya ini diganti ke yang sama dengan atau lebih besar dari si routing itu karena ini pakai static routing ya static routing itu default scopnya itu 30 kan di code scoopnya 30 berarti berarti saya akan menggunakan angka yang pakai 30 atau lebih gede gitu ya saya pakai sama dengan aja deh paling gampang ini 30 dibikin 30 ini saya gituinnya pink yes oke oke saya bikin ini nah ya sekarang ya ini akan bentuknya seperti ini nih ada kata-kata rekursif ya rekursif nah disitu tandanya itu dulu nah terus ada masih ada lanjutannya nah 02 ini kan nggak terkoneksi secara langsung masalahnya ya oke ya kenapa karena ya itu tadi 02 nya kan ada disini gitu ya kecuali ini ada kabel langsung gitu nah ini kan masalahnya nggak ada kabel langsung nah akhirnya chr04 kita perlu tambahin satu rule lagi bahwa kita ngasih tahu kalau mau ngubungin si 02 ya kalau mau ngubungin si 02 kita harus ngubungin sih 014 dong ternyata nah akhirnya disini nanti ada dua biji nih ada dua biji jadi default gateway nya yang rekursif oke default gateway nya yang rekursif nih rekursif yang 014 kemudian untuk menghubungi sih 0.2 itu sendiri jadinya nanti ini sekarang yang jalan itu adalah jalur ke 014 jadi tetap dia dia lewat sini sekarang dia lewat sini dia lewat sini jadi kalau saya traceroute dari chr4 bimo chr4 ini dia ini saya traceroute coba saya traceroute saya traceroute ke alamat PC yang ada di sana ya 968 1254 tadi kan 254 ini ya PC yang ada di sini ya saya mau ke sini coba oke saya start nah ini dia lewatnya 014 terus lewat 0.5 sampai ya terus baru sampai ke PC nya oke sekarang misalkan jalur ini putus misalkan jalur ini putus jadi di chr01 ini putus ether2 nya saya matiin ether2 nya di ether2 ini ether2 ini ether2 nya saya disable kemudian chr04 nya nah ini saya start lagi ya kita cek nah dia nggak akan lewat nah dia tahu nih dia putus gitu ya ini ini akhirnya si apa jadinya aku mau nah ini kan mau ke 02 nih ini chr4 ya betul ya oke chr4 4 nah ini akhirnya lah ini mati nih ini akhirnya mati 002 nya mati kenapa karena tadi putus jadi yang disini putus dia nggak bisa masuk ke 02 nih lewat jalur utamanya, akhirnya dibelokkan ke sini cuman kenapa kok ini gak sampai nah ini kan kalau anda cek di traceroute ini ada looping disini kan, 14, 13, 14, 13 14, 13, karena gini yang namanya yang namanya failover kalau kalian mengelola sebuah jaringan di perusahaan yang ada beberapa router terus kalian bikin failover dalamnya kalian gak bisa config failover itu cuma di satu router aja jadi semua, kalau memang mau failover beneran, ya semuanya harus failover, jadi semua router yang kalian manage itu harus failover disini disetting failover, disini failover, dan seterusnya sehingga ya bener-bener failover beneran, karena kalau cuman kalian settingnya cuman di satu router itu gak akan mempengaruhi router lainnya secara langsung nah itu itu, jadi harusnya sih ini disetting failover semuanya harusnya ya, itu bisa nanti, bisa kalian coba-coba sendiri, yang jelas caranya seperti itu, kalau yang check gateway itu berarti dia koneksi secara langsung terhubung ya, jadi koneksi-koneksi yang terhubung directed, yang langsung, kabelnya langsung atau wifi-nya langsung, tapi kalau misalkan kalian pengen ngecek yang gak langsung berarti kita bisa memanfaatkan si rekursif next hop tadi caranya itu, cuman main di scoop sama target scoop gitu oke, materinya itu saja kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komen, kalau bermanfaat silahkan di share ke teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya